Seekor paus terdampar di pesisir pantai di Kabupaten Maluku, Tenggara, Maluku. Bangkai paus tersebut memiliki panjang mencapai 12 meter. Warga sekitar sempat menduga bangkai tersebut bukan ikan paus karena memiliki taring. Warga desa Ohoi, yang timur kejamatan Elad, Kabupaten Maluku, Tenggara, Maluku, dihepokan dengan terdamparnya bangkai hewan laut yang berukuran cukup besar. Semula warga tidak mengira bahwa hewan tersebut adalah ikan paus berukuran raksasa karena memiliki taring. Namun pihak BBKSD Elad, Maluku, menyebutkan hewan laut yang terdampar ini merupakan bangkai paus sperma yang telah lama mati dan membusuk di laut. Karena telah lama mati dan terombang ambing dalam kondisi laut bergelombang tinggi, membuat beberapa bagian tubuh satwa laut ini sudah tidak utuh, seperti bagian perut hingga ekornya. Sementara itu, pada bagian kepala yang muncul menyerupai taring tersebut merupakan sepasang organ paus sperma yang terdampar pada bagian rahang yang disebut belin. Belin sendiri berfungsi untuk menyaring air laut saat mamalia laut ini menelam makanan, sehingga air laut tidak ikut masuk ke dalam lambung. Perairan Maluku Tenggara sendiri merupakan salah satu daerah migrasi paus berbagai jenis, mulai dari paus biru hingga paus sperma. Warga di wilayah ini sering menemukan bangkai ikan paus terdampar dan mati, mulai dari ukuran kecil hingga raksasa. Dari Maluku Tenggara, kontributor Nusantara TV, Edwan Rukua Aladin Sukma melaporkan.